Proklamasi Kami bangsa di Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan di Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan darah seksaman Dan dalam tempoh yang sesingat-singatnya Janganlah 17 Agustus 1945 Atas mana bangsa di Indonesia Soekarno Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 Kita bangsa Indonesia Memang mulai bisa menapas lega Meskipun tugas mengisi kemerdekaan Luas tak terbatas Sedangkan penjajah Belanda Tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka Bumi Indonesia harus tetap berada dalam Tengkeraman Belanda Si Angkara Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Tak boleh menikmati Kebebasan dan kemerdekaan Sungai panjang yang mengalir ke laut Gunung-gunung yang membiru Serta daun-daun orang Tengkeraman harus tetap menyanyikan Sandjungan kepada penjajah Karena Belanda masih ingin Mencengkeramkan pupuk-pupunya yang tajam Kepada bumi Indonesia Niat disuk Belanda terus direkayasa Dan Surabaya Kota kita terkintar Menjadi sasaran utama Maka dengan mempunyai tentara sekutu Belanda datang ke Indonesia Ke Surabaya Mereka mulai menembahkan senjata Menangkut-nangkuti penduduk Surabaya Sebagai preman kolonial Yang benis dan tak tamu aturan Dan Surabaya Mulai dicekan kekhawatiran Rakyat Jilata belum tahu Mereka harus berbuat apa Tapi semangat mendekat Masih kekhawatiran Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali di dadah Indonesia sudah mendekat Dan harus tetap mendekat Berdekat Saat itulah Tampil seorang Kiai Haji Hashim Ashkari Namanya Beliau melihat umat Dengan kacamata rahmat Beliau merasakan Dengan jiwa yang dalam Terasa belah Bagi beliau Peneritaan umat Lalu Kiai Hashim Ashkari Mengumpulkan para Kiai Dan pulangan Sejauh dan Madura Untuk menyelesaikan Masalah umat Masalah para musa Dan masalah negara Kesatuan Republik Indonesia Yang baru saja merdeka Dari kesimpulan Jiwa beliau Yang terhormat kepada Allah Yang didukung oleh Atau sehat kolektif Serta hasil Dispihorah Para penyelaman Maka Pada tanggal 22 Oktober 1945 Terjentuh Selahat Resolusi Jiha Satu Bahwa setiap Muslim Wajib Angkat senjata Berdua Membela Tanah air Indonesia Dua Dan mereka yang Bubur di medan perang Melawan Dengan Adalah Kusuma bangsa Yang syahid Di jalan Autos Fatwa yang cerdas Dan penuh Tanggung jawab itu Berada Seluruh tanah Jawa Fatwa ini Dikkatan Sebagai Mustika Jiwa Oleh seorang Pemuda Surabaya Bernama Bung Komor Pemuda Cerdas Di umur 25 tahun Muda Dan cerdas Cerdas Dan muda Kemudian Anak-anak Santri Untuk Sementara Mulai menutup Dan menyimpan Kitabnya Para petani Lalu meninggalkan Sahabatnya Dan mengasah Yang lain menyiapkan Bambu Uncing Sebagai senjata Tentara Menyiapkan Senjata Walaupun Apa adanya Untuk Menyambut Kedatangan Musuh Dengan Iman Kepada Allah Dan Keberanian Yang Sempurna Amboi Jangan Lupakan Peristiwa Ini 10 November 1945 Tanggalnya Tentara Saputu Dan Belanda Datang Lagi Dengan Yang Memporak Perandaan Perguanan Indonesia Serta Dan Menghancurkan Semangat Kemerdanaan Bung Tengu Biteria Allah Bapak Allah Bapak Teriakan Terdekun Tengu Mengangkasa Hilang Surabaya Are Are Sengu Boyo Para Santri Tentara Pedangan Kecil Buruh Tukang Beca Serta Para Pemberani Lainnya Terjun Kemerdan Perang Membelakan Perdekaan Dengan Keberanian Yang Total Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Surabaya Menyegi Lautan Api Surabaya Banjir Dalam Allah Surabaya Menyegi Lautan Api Allah Surabaya Banjir Dalam Allah Dasar Para Pak Bapak Yang Ditembus Senjata Musuh Bergelimpangan Di Jalan Jalan Raya Luka Lukanya Yang Merah Mekar Laksana Tuna Mawar Bersanding Dengan Keikhlasan Jiwa Mereka Yang Putih Laksana Melati Mawar Dan Melati Mawar Merah Melati Putih Mawar Merah Melati Putih Bendera Tanah Air Allahu Akbar Dengan Mawar Peluh Musuh Dan Teng Teng Musuh Menjadi Kecil Bombom Yang Bergentungan Menjadi Kecil Mitra Liur Yang Menyesal Menjadi Kecil Bahkan Malupun Dianggap Kecil Semua Yang Yang Kecil Hanya Allah Yang Maha Besar Allahu Akbar Allahu Akbar Maka Jadilah 10 November Menjadi Hari Pahlawan Yai Hasil Askari Menjadi Pahlawan Yai Wahab Asbullah Menjadi Pahlawan Dan Semoga Yai Abdul Khalim Segera Dikukuhkan Menjadi Pahlawan Jawa Yang Bukuh 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 Yang Mendeakan Tandir Sudah Menjadi Pahlawan Semua Yang Membela Bangsa Dan Tanat Air Adalah Pahlawan Nama Mereka Akan Harumi Dalam Kenangan Dan Harunya Akan Sampai Nanti Di Pertampunan Syorda Maka Kemudian Tanggal Menyetuskannya Fatwa Resolusi Jihad Itu Tanggal 22 Oktober Sudah Ditetapkan Menjadi Hari Santri Nasional Saat Ini Pagi Ini Mari Kita Ambil Akhinya Sejarah Agar Kita Menjadi Manusia Yang Cinta Kepada Bangsa Dan Tanah Air Kenapa Kita Cinta Kepada Bangsa Dan Tanah Air Kenapa Kita Cinta Kepada Bangsa Dan Tanah Air Kita Semua Minum Air Indonesia Menjadi Darah Kita Semua Makan Beras Dan Kuah-kuahan Indonesia Menjadi Daging Kita Kita Menhirup Mudara Indonesia Menjadi Nafas Kita Kita Bersujuk Di Atas Bumi Indonesia Berarti Bumi Indonesia Adalah Sadarah Kita Dan Bila Tiba Sekarang Kita Mali Kita Semua Akan Tidur Dalam Tidukan Bumi Indonesia Dan Kita Yang Hancur Membusu Akan Bersatu Kembali Dengan Harumnya Bumi Indonesia Maka Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Cinta Kepada Bangsa Tidak 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 Alhamdulillah Indonesia Subhanallah Indonesia Masya Allah Indonesia Astagfirullah Indonesia Tidak Sekarang Sekarang Saya mengenali Tidak 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 Hasef Tidak 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 Masih menunggu Bapak-Bapak. Terima kasih. Pak Rektor, Pak Dersayar, semua. Semua cinta. Kalau Anda membeli gawat, jadilah panggungi sudah malam. Kalau ada ucapan saya yang salah, beri kata maaf kepada saya. Pohon dunia terbuat kedondong. Sekian minum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.